Setan Harpa Jelit 1. Bab 1 SLJU, membuat seluruh permukaan bumi berubah menjadi dunia yang berwarna putih keperak-perakan, membuat yang jauh dari keramaian manusia ini semakin terpisah dari keramaian, tiada manusia berlalu lalang di sana, tiada binatang buah silir mudik mencari mangsa, tiada pula burung-burung yang terbang mencari makan. Keheningan dan kesepian yang mencekam sekeliling bukit membuat tempat tersebut lebih mirip dengan sebuah neraka. Sebuah rumah gubuk di atas tebing kui ongkai dilapisi pula oleh salju yang tebal. Hirama Harpa itu memperdengarkan permainan musik yang penuh kepedihan kesedihan dan kesengsaraan. Seolah-olah seorang yang patah hati sedang mengkumandangkan jeritan hatinya, seperti juga ada orang ingin melampiaskan seluruh kemurungan dan kedukaannya lewat permainan Harpa tersebut. Sinar rembulan yang kebuah menyinari rumah gubuk itu dan menembusi jendela, seorang pemuda tampan yang berwajah sedih sedang duduk di tepi jendela sambil memandang salju di luar sana, tangannya menari-nari di antara senar Harpa dan memainkan lagu yang perih. Bunga salju melayang-layang di udara, seakan-akan tetesan air mati karena kesedihan yang meluap. Siapakah dia? Mengapa berdiam di tebing kui ongke yang tiada tanda kehidupan ini? Akhirnya irama Harpa itu berhenti, menyusul berhentinya permainan musik itu, suasana di sekeliling sana kembali tercekam dalam keheningan yang mencekam. Ia menghela nafas berat, dengan pandangan mati yang termangu-mangu ditatapnya lapisan salju putih di depan rumah. 15 tahun sudah lewat, oh betapa panjangnya hari-hari penuh kesepian ini, ia berguman. Yaa, 15 tahun memang suatu jangka waktu yang panjang, apalagi hidup dalam kesepian dan keheningan, ia harus melewatkan jangka waktu 15 tahun dalam suasana penuh kedukan kecuali menghela nafas dan berkeluh kesah, sepanjang hidupnya belum pernah secercah senyuman pernah menghiasi bibirnya. Kadang-kadang, bahkan ia mencurigai kehidupannya di dunia ini, ia seringkali merasa apa arti kehidupan baginya selama ini, ia hidup hanya dengan sesosok kerangka tubuh yang kosong, sebuah roh, sebuah sukma yang penuh sayatan luka. Ia merasa seakan-akan hubungannya dengan dunia kehidupan ini sudah terpisah, tiada suatu keinginan yang terserap dalam benaknya, tiada sesuatu benda yang diinginkan dari dunia ini. Semenjak ia tahu rusan, sepanjang masa kehidupannya dilewatkan bersama gurunya, dalam suasana begini apalagi yang dapat diinginkan. Kembali ia menghela nafas berat, lalu berdiri. Tapi ia tidak beranjak dari tempat semula, ia masih berdiri tercenung di situ, berdiri sambil melamun. Dari sisi telinganya seakan-akan ia mendengar kembali suara bisikan dari gurunya, muridku, seandainya lima tahun kemudian aku belum juga kembali kau boleh tinggalkan tempat ini, robek sampul surat yang kutinggalkan dan bacalah isinya, kini lima tahun sudah lewat, tapi gurunya yang berlengan tunggal itu tak pernah menambahkan kembali batang hidungnya. Ia sangat menguatirkan keselamatan serta mati hidup gurunya, sebab lima tahun berselang ia berlalu dengan wajah yang murung dan hati yang sedih, sepanjang waktu selama lima tahun ini, hampir tiada habar tentang dirinya. Suhu menitahkannya pergi, tapi ke manakah dia harus pergi? Tempat manakah yang seharusnya ia kunjungi? Yee-aa, kecuali gurunya hampir boleh dibilang ia tiada sanak tiada keluarga lagi. Sepucuk surat diambil keluar sakunya, inilah surat yang ditinggalkan gurunya sebelum berangkat dengan tangan yang gemeter ia memegang sampul tersebut, seakan-akan dalam surat inilah ia bakal menjumpai suatu tragedi yang memikul hati. Akhirnya surat itu telah dirobek, din terbacalah isi surat itu berbunyi begini, murid kesayanganku Siliat, dikala kau membaca surat ini, mungkin aku masih hidup mungkin juga aku telah mati, kau boleh turun gunung dan berangkatlah ke benteng Tui Hang Po di bukit umum liong san dan temulah pocunya Tui Hang Kian. Tertanda gurumu. Ketika selesai membaca surat tadi, Ong Siliat pemuda bermuka tampan itu berdiri termenung di situ, ia tidak mengerti apa maksud dari surat tersebut? Mungkinkah gurunya telah tiada? Tidak, tidak, ia tak mungkin mati demikian pekitnya dalam hati, ia tak akan mati, aku harus mencarinya sekalipun suara hatinya sedang berpekik, wajahnya tetap dingin tanpa emosi, seakan-akan antara batin dan wajahnya sama sekali tiada berhubungan. Siapakah pocu dari benteng Tui Hang Po itu? Mengapa ia disuruh menjumpainya? Mungkinkah gurunya telah lewas di tangan Tui Hang Kian, si maut pengejar angin? Ketika ingatan tersebut melintas datang benaknya, tiba-tiba bawa napsa membunuh memancari wajah Pong Siliat, disambarnya him besi itu dan ia bersumpah di hati. Tui Hang Kiam harus kutemukan. Tui Hang Kiam harus kutemukan, ia tidak mempedulikan lagi apakah bunga salju masih melayang di angkasa, ia pun tidak ambil peduli apakah udara dingin serasa mencekam tulang belulangnya, ia melangkah keluar dari rumah gubuk itu dan bertekad ingin menemukan kembali gurunya. Salju turun dengan derasnya, beberapa langkah kemudian ia berhenti sejenak dan berpaling. Ketika memandang rumah gubuk reot tersebut, mukanya tampak lebih murung, lebih kesal dan pedih. Ye A A, sebelum meninggalkan tempat ini, ia tak dapat menghilangkan rasa sayang dan rasa berat hatinya untuk meninggalkan rumah gubuk yang telah dihuninya selama 15 tahun. Akhirnya dia menggertak gigi lalu putar badan dan berlalu dari sana dengan langkah cepat. Bayangan tubuhnya makin lama makin mengecil, makin lama semakin terbungkus oleh derasnya salju yang menyapu seluruh jagad, akhirnya ia lenyap dari pandangan mata. Ong Siliat telah meninggalkan tebing Kui Ong Yei, tebing Raja Setan yang telah dihuninya selama 15 tahun. Dikala ia tiba di bawah bukit Ong Wusan, Fajar telah menyingsing. Tiba-tiba dari kejauhan sana berkumandang suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati, jeritan itu berasal dari atas sebuah tebing tak jauh letaknya dan sana. Begitu mengerikannya jeritan tersebut membuat bulu kuduk siapapun yang mendengar menjadi berdiri semua. Ong Siliat tercekat, tanpa sadar ia hentikan langkah kakinya dia memasang telinga untuk memperhatikan dari manakah asal suara tersebut. Selama ini, anak madat tersebut hidup di sebuah puncak bukit jauh-jauh dari kehidupan manusia, kapankah ia pernah dengar suara jeritan menyayatkan hati seperti ini? Sementara ia masih termenung, suara jeritan ngeri kembali berkumandang datang lalu menyusul pula suara tertawa dingin yang mengerikan hati mendesis di udara. Agaknya Ong Siliat telah dibuat terperanjat oleh suara-suara tersebut, untuk sesaat ia termenung dan berdiri bodoh di sana. Aduh, 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 aduh secara beruntun empat jeritan lagi mengelagar memecahkan keheningan. Ong Siliat merinding, hatinya sungguh bergidik mendengar suara-suara seram semacam itu, suara perasaan mual tiba-tiba saja tersirap dalam benaknya. Cepat dia menutulkan ujung kakinya di tanah, lalu meluncur ke arah puncak tebing dengan kecepatan tinggi. Lincah dan gesit gerakan tubuhnya, dalam satu lompatan ia berhasil melampaui jarak sejauh beberapa tombak. Ditinjau dari gerakan tubuhnya, dapat diketahui bahwa ilmu Siliat yang dimilikinya sudah mencapai taraf kesempurnaan. Dikala tubuhnya sedang melayang ke atas dengan kecepatan tinggi itulah, dari atas tebing kebetulan melayang pula sesosok bayangan manusia dengan kecepatan yang tak kalah cepatnya, nyaris mereka saling bertumbukan di tengah jalan. Dengan gerakan yang sama-sama gesitnya, baik Ong Siliat maupun orang itu cepat berkelit ke samping. Dengan jantung yang berdebar pemuda si Ong mendongakan kepala, tapi hatinya kembali dibuat terkejut, sebab seorang manusia berbaju serbah hitam telah berdiri kurang lebih tiga kaki di hadapannya. Sekali lagi Ong Siliat bergidik. Mereka tidak saling menyapa pun tidak saling, menegur setelah saling berpandangan sekejap bayangan hitam itu kembali melesat ke udara dan ibaratnya sesosok sukma gentayangan. Dalam waktu singkat ia sudah lenyap dari pandangan mata. Untuk sekian kalinya Ong Siliat mengkiri karena ngeri bulu kuduknya kembali pada bangun berdiri. Karena lama sekali ia berdiri termangu di situ, akhirnya baru menggerakan badan melompat naik ke puncak tebing. Puncak tebing itu merupakan sebuah tanah lapang kecil pada sebuah batu cadas yang amat besar terpanjang. Yang tiga huruf yang amat besar tulisan itu berbunyi, Jit Gwe Ateteng, puncak matahari dan rembulan. Sebuah gardu kecil berdiri angker di puncak itu pada papan nama yang terpanjang di muka gardu tersebut. Pula tiga huruf besar yang terbuat dari emas murni, Jit Gwe Ateteng, gardu matahari dan rembulan. Memandang sekejap sekeliling tempat itu, tiba-tiba Ong Siliat berpeke kaget. Aduh maapa yang ditemuinya. Enam sosok mayat terkapar di muka gardu kecil itu, mereka terdiri dari golongan pendeta, golongan imam dan golongan preman, Tapi usianya rata-rata berada di atas 50 tahunan, mayat-mayat itu tewas dengan wajah menampilkan perasaan terkejut dan ketakutan seakan-akan sesaat menjelang kematiannya telah mengalami sesuatu peristiwa yang sungguh menakutkan. Ong Siliat kembali merinding menyaksikan adegan brutal di depan matanya, memang sejak kapan kah ia pernah menyaksikan peristiwa pembunuhan sekejam ini? Mana enam orang lagi terkapar bersama dalam keadaan menggidikan hati? Tapi sikapnya mereka kenapa terbunuh? Sudah pasti alasannya bukan alasan yang sederhana, tapi mungkinkah bayangan hitam yarik dijumpainya barusan adalah pembunuh dari orang-orang ini? Ketika terbayang sampai ke situ, timbul kecurigaan dalam hati Ong Siliat, Ia tak menyangka dalam perjalanan turun gunungnya untuk pertama kali, harus bertemu dengan peristiwa menggidikan hati yang penuhi diliputi tanda tanya semacam ini. Lama, lama sekali, tiba-tiba salah satu di antara ke enam orang itu, seorang kakek berbaju emas menggerakkan tubuhnya sambil merintih kesakitan. Ong Siliat merasa jantungnya berdebar keras, rintihan tersebut membuktikan kalau satu di antara ke enam orang tersebut masih berada dalam keadaan hidup. Dengan suatu gerakan yang cepat ia memburu ke hadapan kakek berbaju emas itu, noda darah masih mengotori ujung bibir dan pakaiannya. Dengan jantung yang berdepak keras pemuda itu menggerakkan tangan kanannya untuk menotok jalan darah orang itu, diiringi dengusan lirih berberinglah kakek tadi dengan keadaan yang jauh lebih tenangan. Ong Siliat kelak berhenti sampai di situ saja, hawa murni yang dimilikinya pelan-pelan disalurkan ke dalam telapak tangan, lalu melalui jalan darah di tubuh kakek tadi segulung hawa murni yang beraliran panas disalurkan menembusi kebekuan yang sudah mencekam separuh dada orang itu. Tak lama kemudian, kakek berbaju emas itu siuman kembali dari pingsannya. Dengan lemas tak bertenaga si kakek berbaju emas itu, menggerakkan kelopak matanya dan memandang Ong Siliat sekejap bibirnya terpentang seperti ingin mengucapkan sesuatu. Namun tak sepotong katapun yang sanggup diutarakan keluar. Ki, kenapa, kalian? Si, siapa yang melakukan pembunuhan kejam ini? Tanya Ong Siliat dengan perasaan cemas. Engkuh cilik, si siapakah kau? Tanya kakek baju emas itu kepayahan. Aku berama Ong Siliat, siya, siapakah kalian? Siya siapa yang melakukan pembunuhan ini? Kami-kami adalah Kiam-Kiam Helak Yeu, enam serangkai dari lautan pedang. Ia berhenti sebentar untuk berganti nafas. Lalu terusnya, engkuh cilik bersebersediakah kau untuk membantu aku? Katakanlah, bantuan apa ya? Kau butuhkan tolong pergi. Pergilah ke rumahku. Beri, beritahu kepada putri-putriku bahwa aku telah mati. Mau bukan? Bukan tentu saja mau. Tapi siapa-siapakah kau? Di mana rumahmu? Kau harus menerangkan dulu kepadaku. Aku adalah Lui Tian Ji Yu, tangan sakti kilat geledek. Aku tinggal di perkampungan Tian Lui Teng di luar kota Keriong asal. Asal kau bertanya ke, kepada sekitar penduduk sana. Mereka, mereka tentu akan menunjukkan kepadamu. Tak usah khawatir. Aku pasti akan melaksanakan pesanmu itu dengan sebaik-baiknya. Lui Tian Ji Yu mengulur tangannya yang lemas tak bertenaga itu seperti hendak melakukan sesuatu. Mayang ada keraawan tiada tenaga, sampai di tengah jalan tangan itu terkulai kembali ke tanah. Apa yang kau kehendaki? Tanya Ong Siliat cepat. Tolong, tolong Li, lepaskan sepatu. Sepatu sebelah kiriku Ong Siliat tertegun. Ia tidak mengerti kenapa orang itu menghendaki sepatu kirinya dilepas, padahal keadaannya sudah separah itu. Tapi pemuda itu tidak membantah, dilepasnya sepatu sebelah kiri itu kemudian diangsurkan ke hadapan kakek itu. Sepatunya sudah berada di sini katanya. Kemudian, Lui Tian Ji Yu menerima sepatunya dan membalik ke bawah. Terang tiba-tiba dari dalam sepatu itu terjatuh sebuah benda. Ong Siliat coba memperhatikan benda apakah itu ternyata hanya sebuah metu uang yang terbuat dari emas murni. Tentu saja anak muda itu keheranan, ia tidak habis mengerti kenapa metu uang emas itu disimpan di dalam sepatu kirinya oleh Lui Tian Ji Yu tersebut. Mungkinkah ada sesuatu rahasia dibalik metu uang itu dengan lemah dan tak bertenaga Lui Tian Ji Yu kembali berkata, Sudah-sudahkah saksikan metu uang emas ini sudah kami, kami mati karena uang emas ini, karena mati karena uang emas itu. Ong Siliat mengulangi perkataan itu dengan tubuh bergidik. Benar, sebab, sebab itu simpankah benda ini baik-baik, sesungguhnya siapa yang telah membinasakan kalian tanya Ong Siliat cemas. Dia, dia adalah Sam, Sam apa? Kakek berbaju emas itu tak sempat melanjutkan kata-katanya, mendadak kepalanya terkula dan tubuhnya mengejang keras menyusul suatu jejakan kaki yang keras melayanglah jiwanya kembali ke alam bakar. Sam apa? Sam apa teriak Ong Siliat penuh kecemasan dan gelisah. Tapi selembarnya Walui Tian Ji Yu sudah keburu berpulang ke alam bakar, selamanya ia tak sanggup lagi untuk meneruskan perkataannya yaak terhenti di tengah jalan. Sam atau tiga melambangkan apa? Tiga orang kah? Atau tiga perguruan kah? Atau mungkin Sam, julukan seorang jago? Ong Siliat memungut metu uang emas itu dan bangkit berdiri, sekarang sorot matanya tertuju pada metu uang emas tersebut. Metu uang emas itu lebarnya satu inci dan dibuat sangat indah, pada permukaan sebelah terukir raut wajah seseorang, sedangkan pada permukaan yang lain terukir sebuah huruf hang, kaisar. Sudah barang tentu Ong Siliat tak akan mengetahui huruf hang tersebut melambangkan apa, karenanya metu uang itu disimpan ke dalam saku. Kemudian setelah memperhatikan lagi mayat Lui Tian Ji Yu serta kelima sosok mayat lainnya akhirnya ia menutulkan kakinya ke atas permukaan tanah dan melayang turun dari puncak Jit Watong. Ketika sampai di tengah jalan, tiba-tiba Ong Siliat menyaksikan sesosok bayangan manusia sedang meluncur. Naik ke atas bukit dalam waktu singkat orang itu sudah berada di hadapannya. Pendatang itu adalah seorang kakek yang mengenakan topi lebar terbuat dari anyaman bambu dengan membawa sebuah alat pengail, ia memang ke arah Ong Siliat sekejap kemudian melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke puncak Jit Watong. Ong Siliat tertegun memandang kepergian orang itu, namun ia tidak menegur apapun mengucapkan sesuatu, setelah terhenti sejenak kembali perjalanan dilanjutkan untuk menuruni bukti itu. Sekian lama ia melakukan perjalanan tanpa berhenti, entah berapa saat kemudian Ong Siliat baru menghentikan perjalanannya sambil bergumam kebingungan. Haruskah aku berangkat ke perkampungan Tianlui Cheng lebih dulu? Ataukah mengunjungi benteng Tui Hong Po? Ah, lebih baik aku berangkat dulu ke benteng Tui Hong Po untuk menyelidiki jejak suhuku setelah mengambil keputusan. Berangkatlah pemuda itu menuju ke arah bukit Umu. Liyong San ia cukup mengerti kepergian gurunya mencari Tui Hong Po Chu bukannya tanpa sebab-sebab tertentu benarkah Tui Hong Po Chu yang telah membinasakan gurunya? Mengapa sampai terjadi peristiwa itu? Tentu saja mati hidup gurunya mempunyai hubungan yang sangat terat dengan Tui Hong Po Chu seperti yang dicantumkan dalam surat peninggalannya. Hari itu Ong Siliat telah tiba di bukit Umu Liyong San, ia menyaksikan berkelompok-kelompok manusia persilatan berdatangan ke perkampungan Tui Hong Po, suasana yang begitu ramai dan meriah ini sangat mencengangkan hati Ong Siliat. Sementara ia masih kebingungan sambil menyaksikan keramaian itu, tiba-tiba dari arah belakang berkumandang suara teguran, Hei! Saudara, jangan pergi dulu tanpa terasa Ong Siliat menghentikan perjalanannya sambil berpaling, dengan cepat mencorong sinar terang dari matanya, seorang nona cantik yang masih muda belia dan mengenakan baju berwarna hijau berdiri tepat di belakangnya. Ong Siliat tercenung, ia merasa tak pernah kenal dengan gadis cantik yang masih muda belia itu. Sementara ia masih melamun, nona itu sudah menyapa sambil tersenyum manis, kalau kulihat dari harpa besi yang kau gembol, tampaknya saudara adalah seniman yang pandai menikmati suasana. A. 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 Nona terlayu memuji kata Ong Siliat sambil tertawa ewa, Aku bukan seniman, aku membawa harpa tersebut hanya karena kesenangan belaka, apakah kau juga datang untuk ikut serta dalam perayaan di 20 sejak berdirinya Benteng Tui Hang Po? Setelah mendengar perkataan itu, Ong Siliat baru tahu kalau hari ini adalah hari ulang tahun yang ke-20 dari Benteng Tui Hang Po. Tak heran kalau begitu banyak jago yang berdatangan ke sana. Ini mustinya menunjukkan kalau Benteng Tui Hang Po mempunyai kedudukan yang cukup tinggi dalam kancah dunia persilatan. Maka dia pun menganggukan kepalanya. Nona berbaju hijau itu tertawa ewa, kembali ia bertanya. Boleh aku tanya saudara berasal dari perguruan mana aku tidak tahu kenapa boleh aku tabu ada urusan apa? Nona mengajukan pertanyaan semacam ini. Oh tidak, tidak. Aku cuma bertanya lantaran keheranan dan ingin tahu si Liat tertawa. Sekarang ia balik bertanya ada suatu urusan ingin kutanyakan kepada Nona. Urusan apakah itu bagaimanakah watak serta perangai Tui Hang Po Ocu ini masa kau tidak tahu tanya Nona berbaju hijau itu sambil tertawa hambar. Kalau aku sudah tahu buat apa mengajukan pertanyaan itu kepadamu kau ingin mengetahui soal itu? Boleh saja, tapi ada syaratnya apa syaratnya Nona berbaju hijau itu tersenyum. Bila kebetulan kau ada waktu luang, petikan sebuah lagu untukku, mau bukan apakah Nona beranggapan bahwa aku pandai memetik Himong si Liat balik bertanya sambil tertawa ewa. Apa? Jadi kau tidak pandai memetik Him? Tampaknya ucapan tersebut mendatangkan perasaan tertegur di hati Nona berbaju hijau itu. Aku tak pernah mengatakan kalau tak bisa bermain Him, aku hanya ingin tahu dari mana kau bisa tahu bila aku dapat memetik Him. Bukankah kau mengakui bahwa memetik Him merupakan suatu kesenangan belaka? Benar itu berarti kau pandai memetik Him sambung si Nona baju hijau itu sambil tertawa. Ong si Liat Ika tertawa katanya kemudian. Bila kau tidak keberatan, mengapa aku tak sedih untuk memetikan sebuah lagu untukmu Nona berbaju hijau itu tertawa? Kalau memang begitu, aku pun tak keberatan untuk memberitahukan kepadamu. Si Pocu dari Tui Hang Po adalah seorang kakek yang murah dan baik hati. Ia merupakan seorang ciam po dunia persilatan yang dihormati setiap orang. Dengan sepasang senjata girnya ia sudah malang melintang dalam dunia persilatan, setiap ada perselisihan bila ia sudah ikut campur maka urusan akan menjadi beres bukan saja mendatangkan berkah untuk umat persilatan, setiap orang pun menaruh hormat dan kagum kepadanya mendengar penjelasan tersebut. Ong si Liat berkerut kening, untuk sesaat ia hanya membungkam diri. Demikianlah sambil bercakap-cakap sambil melanjutkan perjalanan, tanpa terasa ia bersama Nona berbaju hijau itu sudah tiba di depan pintu gerbang benteng. Seorang kakek berpakaian ringkas yang terdiri di muka pintu segera memberi hormat sambil tersenyum, sapanya. Apakah kalian berdua datang untuk menghadiri perayaan dalam benteng kami? Benar, kami datang untuk ikut menghadiri perayaan ulang tahun ke-20 dari benteng Tui Hang Po Sahut Nona berbaju hijau itu. Tolong tanya siapa nama Nona, aku bernama Lan Shokling. Ayah Nona adalah Tianlem Kiamke, jago pedang dari langit selatan benar sorot metu kakek berpakaian ringkas itu segera beralih ke wajah Ong si Liat, lalu tegurnya. Saudara adalah, aku bernama Ong si Liat boleh aku tahu saudara berasal dari perguruan mana soal ini, untuk sesaat. Pertanyaan tersebut membuatnya tertegun. Dia adalah kakak misanku dengan cepat Lan Shokling menerangkan. Kakek berpakaian ringkas itu tertegun, kemudian sambil manggut-manggut katanya, kalau begitu silahkan kalian masuk ke dalam. Bab 2 Enam serangkai dakik Yamhai Lan Shokling memandang Ong si Liat sekejap kemudian masuk lebih dulu, serta meriah Ong si Liat beranjak pula mengikuti di belakangnya. Di tengah jalan katanya kepada Nona tersebut. Terima kasih banyak Nona atas bantuanmu, terimalah rasa terima kasih dari aku orang si Ong Hei, buat apa kau mesti menirukan care, tengik dari pelajar-pelajar Rudin katalan Shokling sambil menutupi mulutnya tertawa cekikikan, Jika tak enak hati, lain kali mainkan saja sebuah lagu lagi untukku, setuju bukan Ong si Liat tertawa jengah bila Nona tidak beranggapan bahwa permainanku terlalu jelek dan tak sedap didengar, tentu akan kumainkan satu lagu lagi untukmu bagus sekali. Jangan lupa dengan janjimu lo. Pandai bersilat kau cuma mengerti kulit dan bulu luarnya saja tiba-tiba Lan Shokling seperti teringat akan sesuatu, sepasang alis matanya segera berkenyit lalu bertanya. Ada urusan apa kau menanyakan karakter dari Tui Hang Pocu? Ada yang tidak beres? Oh tidak, aku hanya mengajakan pertanyaan sekenanya saja, silahkan Nona pergi. Kenapa kau antara laki-laki dan perempuan ada batas-batasnya, mana kita boleh melakukan perjalanan bersama? Lebih baik Nona Lan berangkat dulu selintas perasaan berat hati menghiasi air muka Lan Shokling sedang dalam hati kecilnya diam-diam ia menyumpah. Pelajar Rudin kutu buku goblok, apa boleh buat? Tentu saja sebagai seorang Nona Lan Shokling tak bisa bersikeras untuk menentang pendapat rekannya maka setelah melotot sekejap ke arah pemuda itu, pergilah si Nona dengan perasaan mendongkol. Ong Siliat sendiri merasakan pula sesuatu yang tak enak, tanpa terasa ia menghela nafas panjang, seakan-akan ada sesuatu yang diharapkan, tapi agaknya ia teringat pula persoalan lain. Sekilas pandangan, dia mirip dengan seorang sastrawan yang lembut dan ramah, padahal sesungguhnya ia adalah seorang pemuda yang kesepian, Ia tidak membutuhkan apa-apa, dia pun tak pernah mengharapkan untuk mendapatkan apa-apa. Kesepian dan ketersendirian yang dialaminya selama banyak tahun, telah menciptakan watak suka menyendiri dalam hatinya. Pelan-pelan ia beranjak masuk ke dalam benteng melalui pintu gebang, di depan benteng berdiri dua orang laki-laki berpakaian ringkas. Ketika Ong Siliat menghampiri mereka, salah seorang di antaranya segera menegur, harap melapor nama Anda, agar dapat diberi pelayanan. Aku bernama Ong Siliat kata pemuda itu. Silahkan mengikuti kami mengikuti di belakang laki-laki berpakaian ringkas itu. Ong Siliat masuk ke dalam benteng, sedang otaknya berputar terus memikirkan bagaimana caranya mengajukan pertanyaan kepada Tui Hang Po Chu untuk menanyakan persoalan tentang gurunya. Pikir punya pikir akhirnya ia memutuskan untuk mengambil tindakan menurut keadaan setelah bertemu dengan Tui Hang Po Chu nanti. Ong Sau Hiap tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara panggilannya ring. Ong Siliat menengadah, ia saksikan ruangan itu penuh dengan lautan manusia, semua perhatian orang ketika itu sedang tertuju ke arahnya. Seorang kakek berambut perak duduk di ruang tengah, empat orang laki-laki berbaju hijau berdiri di belakangnya. Ketika pemuda itu berpaling, kakek tadi sudah bangkit berdiri sambil memberi hormat kepada Ong Siliat, Katanya, jauh-jauh Hong Sau Hiap datang kemari, maaf jika aku orang sisi tak bisa menyambut kedatangan Anda sejak di depan dalam sekilas pandangan. Ong Siliat telah dapat melihat bahwa Tui Hang Pian memang seorang kakek yang berwajah ramah. Ia segera balas memberi hormat sambil berkata, Ku ucapkan semoga si pocu sehat walafiat dan segala usaha dalam benteng dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih, silahkan duduk Ong Siliat manggut-manggut dan ambil tempat duduk di ruang depan. Sedangkan otaknya masih berputar terus mencari akal bagaimana caranya untuk menanyakan kabar tentang gurunya. Di saat Ong Siliat memutar badan tadi, sinar metel, Tui Hang Kiam Sitiokgi terbentur dengan him besi yang menggembol di punggung pemuda itu, paras mukanya kontan berubah hebat, hampir saja ia menjerit kaget. Tapi untung dia adalah seorang jago tua yang pandai membawa diri, rasa kaget dan tercekatnya hanya melintas sekejap di atas wajahnya, menyusul kemudian senyuman cerah kembali menghiasi ujung bibirnya. Sekalipun perubahan itu hanya berlangsung dalam waktu sekejap, toh diketahui juga oleh sekalian jago persi iatan cuma mereka tak habis mengerti kenapa bulim Kiam Pua itu menunjukkan perubahan semacam ini. Semua kejadian tersebut hanya berlangsung dalam waktu singkat, pada saat itulah kembali berkumandang suara bentakan amat nyaring, Goutiau Kek, si pengail sakti dari lima telaga, tiba ketika namang Goutiau Kek disinggung paras muka sebagain besar jago yang hadir di situ mengalami perubahan hebat, sebab orang ini mempunyai nama yang cukup besar dan jejak yang sukar ditapaki dalam dunia persilatan hanya terdapat namanya tapi jarang menjumpai orang tersebut. Tak heran kalau kemunculannya di sana sangat diluar dugaan semua orang. Ong Siliat ikut mengalihkan perhatiannya ke depan, tapi begitu mengetahui siapa yang datang, hatinya seketika bergetar keras sebab jago yang dinamakan si pengail sakti dari lima telaga itu tak lain adalah kakek bertopi lebar yang pernah dijumpai di bawah tebing Jit Gwad Hang tempoh hari. Di belakang kakek pengail itu mengikuti pula seorang gadis berbaju perlente yang berwajah murung. Ketika pengail sakti dari lima telaga melangkah masuk ke dalam ruangan, serta mertatui Hang Pocu bangkit berdiri seraya memberi hormat, sapanya dengan penuh rasa hormat. Boampua tidak tahu kalau Ciam Pua akan berkunjung kemari, maafkan diriku bila tidak menyambut selayaknya kunjunganku yang secara mendadak ini harap tak sampai membuat si Pocu tak senang hati, di samping itu ku ucapkan pula semoga benteng ada selalu lancar dan sukses. Silahkan duduk Ciam Pua si pengail sakti dari lima telaga tidak langsung duduk, melainkan dengan sorot metu sedingin es siya menatap sekejap wajah Ong Siliat. Lo Ciam Pua, di mana orang itu kedengaran si Nona berbaju indah itu bertanya dengan sedih. Pengail sakti dari lima telaga tidak menjawab. Sementara ini Tui Hang Pocu si Tio Ghi telah bertanya pula, bolahkah aku tahu siapa Nona ini? Dia adalah putri kesayangan Lui Tian Ji Yu, ia bernama Kang Peng. Ketika mendengar nama itu, paras muka Ong Siliat berubah hebat, mimpi pun tidak disangka olehnya kalau Nona itu bukan lain adalah putri Lui Tian Ji Yu yang harus dijumpainya. Oh oh kiranya Nona Kang, apakah ayahmu juga akan datang kemari kedengaran Tui Hang Pocu bertanya lagi. Mungkin selama hidup dia tak akan datang lagi selasih pengail sakti dengan suara ketus. Kenapa sorot? Meta pengail sakti dari lima telaga kembali dialihkan ke atas wajah Ong Siliat, ia temukan pemuda. Tersebut masih duduk disita dengan sikap tersebut dan wajah agak terkejut. Tui Hang Pocu bukan anak kemarin sore, sudah barang tentu dia pun merasakan ketidakberesan dari sikap pengail sakti tersebut, maka buru-buru dia bertanya, apakah kedatangan Ciam Pulantaran ada suatu urusan benar dapatkah diterangkan dengan lebih jelas lagi. Aku datang demi kematian dari Ciam Hela Kieu apa hampir setengah jago lihai dalam ruangan menjerit tertahan, tentu saja termasuk juga Tui Hang Pocu sendiri. Sebab peristiwa ini sungguh merupakan suatu kejadian yang mengejutkan hati setiap orang. Enam serangkai dari Lautan Pidang merupakan enam jago lihai dalam dunia persilatan dewasa ini, kematian mereka secara tiba-tiba tentu saja merupakan peristiwa yang cukup menggetarkan seluruh dunia, tak heran kalau kawanan jago itu ikut menjerit tertahan. Paras muka Tui Hang Pocu berubin hebat, dengan suara agak gemeter bisiknya, kau-kau bilang Ciam Hela Kieu telah-telah tewas semua benar kenapa bisa mati hee-eh, 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 hal ini mesti ditanyakan kepada seseorang Jawa pengail sakti dari lima telaga sambil tertawa dingin. Siapa sebelum pengail sakti sempat menjawab, Keng Teng dengan sedih bercampur gelisah telah menyela pula, Loh Ciam Pua, sebenarnya dia berada di mana siapa yang kau maksudkan tanya Tui Hang Pocu dengan perasaan gelisah pula. Pembunuh ayahku orang itu berada di dalam benteng ini mungkin, betapa terperanjatnya Ong Siliat sesudah mendengar perkataan itu, cuma perasaan kaget itu tak sampai diperlihatkan di atas wajahnya, sebab waktu menyendiri yang telah terpelihara sejak kecil membuat pemuda itu tak gampang memperlihatkan rasa sedih, gembira kaget atau marahnya. Ia masih berdiri tenang di sana, seakan-akan sedang mempertimbangkan suatu persoalan yang maha penting, tiba-tiba pengail sakti dari lima tenaga memutar badannya lalu menerjang ke hadapan Ong Siliat, sebaliknya si anak muda itu masih tetap duduk di tempat semula tanpa emosi. Dalam waktu singkat hawa pembunuhan menyelimuti seluruh ruangan itu, segenap perhatian jago yang berada di sana sama-sama ditujukan ke wajah pengail sakti tersebut. Sementara itu, pengail sakti dari lima telaga telah tiba di hadapan Ong Siliat, setelah tertawa ewa ia menyapa, Selamat bertemu saudara. Ong Siliat mendongakan kepalanya, memandang pengail sakti itu sekejap, paras mukanya masih tetap dingin dan hambar, tak seorang pun dapat menebak apa gerangan yang sedang dipikirkan olehnya. Ada urusan apa ia bertanya sesudah menarik napas pajang. Masih kenal dengan aku Ong Siliat mengangguk. Kengpeng yang bersama pengail sakti itu segera menerjang maju ke depan bentaknya nyaring, lociampual, di akah orangnya. Pengail sakti dari lima telaga tidak menjawab dia hanya mengernyitkan alis matanya yang telah memutih, sedangkan Ong Siliat tanpa disadari telah bangkit berdiri. Sorot meta pengail sakti dari lima telaga telah berhasil melihat ke arah himbaja di punggung Ong Siliat. Sihat paras mukanya mendadak berubah, rasa kaget dan tercekat sempat melintas di atas wajahnya meski sekejap kemudian telah lenyap kembali tak berbekas. Bolehkah aku meminjam sebentar himbaja yang kau gembol itu katanya kemudian? Untuk apa O-O, aku cuma ingin tahu si Liat tidak menjawab, himbesi itu dilepaskan dari punggungnya lalu diangsurkan ke hadapan pengail sakti. Dengan seksama pengail sakti diri lima telaga memeriksa sekejap himbesi tersebut, kemudian teriaknya tanpa sadar, A-a-a-a harpa setan, apa? Separuh jumlah jago persilatan yang hadir dalam ruangan menjerit penuh rasa kaget. Ong Siliat ikut terperanjat, ditatapnya pengail sakti dari lima telaga dengan wajah tercenung. Saudara, apakah engkau adalah ahli waris dari Kui Jin Suseng, sastrawan setan harpa tegur pengail sakti dan lima telaga kemudian dengan wajah yang jauh lebih lembut? Nama Kui Jin Suseng masih terlalu asing bagi pendengaran Ong Siliat, dengan wajah termangu ia gelengkan kepalanya. Bukan kata pengail sakti keheranan. Tidak tahu masak kau tidak tahu apakah gurumu adalah Kui Jin Suseng atau tidak dengan sinisong Siliat mengangguk. Pengail sakti dari lima telaga segera tertawa dingin. He-eh, 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 nama besar setan harpa sudah menggetarkan seluruh dunia, sungguh tak disangka 20 tahun kemudian bisa muncul kembali di sini, kau memang cukup kejam dan brutal, He-eh, apa maksud dengan perkataan semacam itu tegur Ong Siliat dingin? Keng Peng tak bisa mengendalikan diri lagi, segera bentaknya, pernahkah kau berkunjung ke bukit Jit Guat Hang pernah? Kalau begitu kau lah yang telah membunuh Tiam He-yak-ye-u karena ingin mendapatkan 6 biji metu uang kematian Ong Siliat segera tertawa dingin. Akhirnya ia baru mengerti kenapa si pengail sakti dari lima telaga dan Keng Peng datang dengan sikap yang begitu garang ternyata ia telah dituduh sebagai pembunuh Tiam He-yak-ye-u. Nona keliru besar, kata Ong Siliat sambil tertawa hambar. Tiam He-yak-ye-u bukan mati di tanganku. Justru setelah pembunuhan tersebut aku baru datang di puncak Jit Guat Hang, aku menjumpai pula ayahmu yang hampir mati, ia minta aku memberi kabar kepadamu kalau ia sudah mati, omong kosong-omong kosong, dalam hal mana? Aku sedang berbohong selelah mereka kau bunuh, kini kau berani tak mengakuinya. Ong Siliat masih tetap bersikap tenang, ia tidak dibikin marah oleh sikap lawannya. Aku sama sekali tidak membinasakan mereka, katanya hambar. Keng Peng membentak gusar, sambil menggeram penuh kebencian ia lancarkan sebuah pukulan dasyat ketubuh anak muda itu. Padahal selisih jarak kedua orang itu dekat sekali, ditambah pula Keng Peng melancarkan serangan dalam keadaan marah, pukulan boleh dibilang menyambar lewat secepat sambaran kilat. Tapi Ong Siliat masih tetap berdiri tak berkutik di situ, seakan-akan ia tak tahu kalau ada sebuah pukulan mematikan sedang tertuju ke tubuhnya. Di saat yang kritis, tiba-tiba berkelebat lewat sesosok bayangan hijau, seketika itu juga tenaga pukulan yang dilancarkan Keng Peng terhadap Ong Siliat terpental balik, bahkan saking kerasnya pukulan tersebut Keng Peng tak bisa berdiri tegak, dan tergetar mundur sejauh 3-4 tangkah. Tahu-tahu Nona berbaju hijau atau Lansyok Ting telah berdiri tetap di hadapan mereka. Paras muka Keng Peng Slokling ikut berubah katanya ketus, siapa kau? Sudah bosan hidup kau tak usah tahu siapakah aku, ada satu persoalan aku ingin bertanya kepadamu dan aku minta kau bersedia menjawab sejujurnya apa yang hendak kau tanyakan. Kalian menuduh dia sebagai pembunuh enam serangkai dari Tiam Hei, apakah tuduhan tersebut berdasarkan dari cerita orang mengataukan kalian menyaksikan dengan matu kepala sendiri Keng Peng Tertegun, untuk sesaat menjadi kebingungan, tapi sejenak kemudian jawabannya dengan dingin, pengail sakti dari lima telaga Eloo Chiampuoyang melihatnya Lansyok Ling segera berpaling ke arah pengail sakti, tanyanya, apakah kau melihat sendiri? Tidak, kalau tidak, dengan dasar apa kau menuduhnya sebagai pembunuh dari Kiam Hei Lai Yei U? pertanyaan tersebut dengan cepat membuat kedua orang itu tertegun, sedang Ong Siliat memandang sekejap ke arah mereka dengan pandangan jengkel, seakan-akan kejadian tersebut hakikatnya tak dipandang sebelah mata olehnya. Kembalikan him itu kepada ku mentaknya ketus. Tanpa sadar pengail sakti dari lima telaga mengembalikan him itu ke tangannya, entah mengapa tiba-tiba saja timbul suatu perasaan seram yang menggidikan hati terhadap pemuda pemurung yang suka menyendiri itu. Chiampuoy, sesungguhnya apa yang telah terjadi tiba-tiba Tui Hang Po Chu bertanya. Kau tahu tentang matu uang kematian tanya pengail sakti dari lima telaga? Boampuoy pernah mendengar secara sepintas lalu. Konon matu uang kematian merupakan petunjuk dari tempat terpendamnya sejilid kitab pusaka, benarkah berita tersebut belum ada yang membuktikan kebenarannya karena hal itu hanya merupakan kabar angin belaka. Tapi yang pasti ke enam buah matu uang yang terbuat dari emas murni itu telah menjadi benda berebutan dari umat persilatan selama 20 tahun terakhir ini, tiga tahun berselang ke enam biji matu uang emas itu didapatkan oleh Kiam He Lak Ye U, untuk menyelidiki apa kegunaan serta sampai di manakah teka teki yang menyelimuti ke enam biji matu uang itu, enam serangkai dari Kiam He telah berjanji untuk mengadakan sesuatu pertemuan di puncak Jit Guat Hang pada bulan 2 tanggal 2. Dan kemudian mereka ditemukan telah terbunuh sambung Tui Hang Pocu dari samping. Benar, bahkan bersama tuasnya ke enam orang itu, ke enam biji matu uang kematian itu pun ikut lenyap tak berbekas jadi Lo Chiampur telah menangkap basah saudara ini berada di atas puncak Jit Guat Hang tidak. Ketika aku hendak naik ke puncak Jit Guat Hang secara kebetulan ku jumpai saudara ini sedang turun dari puncak Jit Guat Hang tersebut, atas dasar itu, kau lantas menuduh aku yang membunuh Kiam He Lak Ye U E J Kong Siliat Ketus. Sekalipun aku tidak berani memastikan secara 100%, tapi kau tak dapat melepaskan diri dari kecurigaan kata pengail sakti itu. Setelah berhenti sejenak kembali katanya dengan dingin. Aku mempunyai suatu kera untuk membuktikan apakah Kiam He Lak Ye U mati di tanganmu atau bukan apa caramu itu akan ku coba sampai di mana tarafilmu silat yang kau miliki kembali. Ong Siliat tertawa dingin, tiada hentinya. Untuk sekian kalinya aku hendak berkata bahwa Kiam He Lak Ye U bukan mati di tanganku, tapi kuakui sebelum ajalnya Lui Tindu telah menyerahkan sebiji matu uang kematiannya kepadaku di mana sekarang benda itu seru pangail sakti dari lima telaga dengan paras berubah. Dalam sakuku. Bawa kemari. Bab tiga pengal SAKTI dari lima telaga HMM, dengan dasar apa benda itu harus kuserahkan kepadamu EJ Kong Siliat. Benda itu milik Lui Tian Ji U tapi sayang ia telah menghadiahkan kepadaku kontan saja pengail sakti dari lima telaga tertawa dingin. He eh, he eh, he eh, kau memang tak malu menjadi ahli warisnya sastrawan setan harpa, keadaan dan sikapmu tak berbeda jauh dari keadaan gurumu setelah berhenti sejenak, kembali sambungnya, sekarang aku hendak membuktikan apakah Kiam Helakiu mati di tanganmu atau bukan kau bersikeras memaksa aku untuk turun tangan benar. Tampaknya Ong Siliat telah dibuat marah oleh desakan pengail sakti dari lima telaga, dengan paras muka hebat pelan-pelan ia maju ke tengah gelanggang. Sampai di manakah tarafil musilat yang dimiliki Ong Siliat sendiri tak pernah tahu, hak kekatnya ia tak terlalu tertarik untuk mempelajari ilmu silat, yaa ia tak suka untuk bunuh-membunuh, seandainya ia tidak dipaksa oleh gurunya untuk berlatih ilmu silat kemungkinan besar ia tak akan pandai bersilat. Kecuali kemurungan dan kesedihan sukar untuk menemukan perasaan lain dari wajahnya, dikala tubuhnya maju ke tengah arna serta merta orang yang berada di sekitarnya sama-sama menyingkir ke samping. Dalam waktu, singkat ketegangan dan keheningan mencekam seluruh gelanggang, ini membuat semua orang yang berada di sekitarnya merasakan jantungnya berdepak keras. Pengail sakti dari lima telaga tampil pula ke depan, mereka saling berhadapan pada jarak lima dipa dengan pandangan tajam Mong Siliat mengamati musuhnya, lalu sambil tertawa dingin dia berkata, pengail sakti lima telaga, aku tak ingin menyaksikan kau mati dalam keadaan mengerikan, baik yang mampus aku atau kau, aku ingin mengusulkan satu care lain, care apa sebelum pertarungan dilaksanakan, silahkan. Kau nikmati dahulu sebuah lagu kematianku. Paras muka pengail sakti dari lima telaga berubah hebat, Ye Uchitoan bisa dijuluki sebagai kui jin suseng lantaran sudah cukup banyak jago yang mampus oleh irama harpanya, apakah ia sanggup mendengarkan permainan himnya sampai selesai hal itu masih merupakan suatu tanda tanya besar baginya. Lagi pula, andai kata tantangan tersebut ia terima dan Ong Siliat benar-benar memainkan irama kematiannya, sekalipun ia tak terpengaruh atau paling sedikit ada separuh bagian jago persilatan yang hadir dalam ruangan itu bakal mati atau terluka parah. Membayangkan kesemuanya itu, tanpa terasa tubuhnya bergidik, cepat katanya, Aku pikir tidak perlu, aku hanya ingin mencoba tarafil musilatmu belaka jadi kau bersikeras ingin menantang aku untuk berkelahi bentak Ong Siliat gusar. Benar Ong Siliat segera menggertak giginya menahan emosi, katanya dengan dingin, kalau begitu, silahkan turun tangan sambutlah seranganku ini bentak pengail sakti dari lima telaga. Berbareng dengan bentakan itu, alat pengailnya yang panjang segera menyapu ke muka dengan sebuah jurus hesan sawciankun, menyapu rata seribu prajurit, yang diarah adalah pinggang si pemuda. Jangan dilihat serangannya begitu sederhana dan tiada suatu perubahan yang menarik, padahal justru dibalik kesederhanaannya terselip perubahan yang tak terhitung banyaknya. Ong Siliat tidak bertindak gegabah, himbesinya diputar ke atas untuk menangkis datangnya ancaman itu. Bayangan manusia berputar kencang, dengan suatu gerakan cepat karena kaget pengail sakti dari lima telaga menyurut mundur sejauh belasan langkah, tapi wajahnya sudah memucat, ia cuma berdiri termanggu seperti orang bodoh. Kejadian ini mencengangkan bati semua orang, siapapun tak sempat menyaksikan siapa gerangan yang berhasil memenangkan pertarungan itu. Walau begitu, dengan jelas pengail sakti dari lima telaga mengetahui bahwa dalam tiga gebrakan tadi ia sudah kalah di tangan Ong Siliat, coba kalau pemuda itu tidak sengaja mengampuni jiwa ria kalau tidak mampu sepaling sedikit ia subah terluka parah sekarang. Kata Ong Siliat kemudian dengan suara dingin, Sekarang, apakah kau telah membuktikan bahwa Kiam Hailak Yeo memang mati di tanganku? Haaah haaah, haaah aku sudah membuktikannya, kata pengail sakti dari lima telaga sambil tertawa seram. Apa yang kau buktikan telah kubuktikan kalau mereka memang mati di tanganmu? Apa jerit kaget seruan tercengang berkumandang dari segala penjuru ruangan itu? Kau-kau, apakah kau bilang bentak Ong Siliat marah? Telah kubuktikan kalau mereka memang mati di tanganmu, dan aku pun telah membuktikan pula bahwa Kuijin Suseng adalah guru bunga cobelo protes Ong Siliat. Pengail sakti dari lima telaga tertawa dingin. Saudara kau tak perlu menyangka lagi dalam tiga gebrakan yang barusan berlangsung, kau telah menggunakan ilmu pukulan Humocian dari Partai Sialin, ilmu pedang Taik Kiam Si dari Butong Ti dan ilmu pukulan Kiam Kongciang dari Gobi Pei, dan justru Kiam Hailak Yeo tewas oleh ke enam macam ilmu pukulan itu. Sewaktu gurunya mewariskan jurus pukulan itu kepadanya, belum pernah ia menerangkan nama dan julukan dari gerakan-gerakannya sungguh tak dinyana sekarang ia telah dituduh orang sebagai pembunuh Kiam Hailak Yeo. Pengail sakti dari lima telaga kembali tertawa dingin, katanya lebih jauh. Kecuali Kau Ye Jin Su Seng yang pandai menggunakan ke enam macam ilmu pukulan dari enam partai ini, sulit rasanya untuk menemukan orang kedua. Apalagi pada puluhan berselang enam partai besar telah kecurian enam jilid kitab pusakanya, dan orang yang mencuri kitab itu bukan lain adalah Kiyu Jin Su Seng. Dengan penuh perasaan terkejut Ong Siliat berdiri tertegun di tempat, peristiwa ini sungguh membuat hatinya amat terperanjat, sebab bila kenyataan berbicara demikian maka sulitlah dibayangkan bagaimanakah akibatnya. Dengan paras muka berubah katanya dingin, aku tidak tahu siapakah guruku, tapi aku berani bersumpah bahwa Kiam Hailak Yeo bukan mati di tanganku. Belum habis ia berkata Kang Peng sudah membentak keras. Iblis berhati keji, kembalikan nyawa ayahku seperti harimau terluka ia menerkam ketubuh Ong Siliat sebuah pukulan yang disertai tenaga dasyat segera dilontarkan ke atas dada anak muda itu. Tahan bentak Ong Siliat. Tapi keadaan Kang Peng pada saat ini sudah hampir mirip dengan orang kesurupan, bentakan Ong Siliat bukan. Saja tidak digubrisnya malah secara beruntun ia lancarkan tiga buah pukulan berantai yang luar. Biasa cepatnya. Kau ingin mampus bentak Ong Siliat. Yee-a-a, kalau kau punya kepandayan bunuhlah aku Ong Siliat membentak keras, dengan suatu gerakan yang tak kalah cepatnya ia melancarkan sebuah pukulan dengan tangan kirinya. Sedemikian dia syat tenaga pukulan yang disertakan dalam serangan itu, sehingga Kang Peng seketika terdesak mundur sejauh tujuh delapan langkah lebih. Hawa amarah telah menghiasi wajah Ong Siliat, teriaknya penuh kemarahan. Nona, bila kan masih juga tak tahu diri, mungkin aku benar-benar akan membinasakan dirimu kalau mampu, hayo bunuhlah diriku tentang Kang Peng seperti orang histeris. Nona ini betul-betul setengah gila, bukan saja kalap, kesadarannya juga pun terpengaruh, begitu bentakan dilontarkan, ia ikut menerjang lagi ke depan. Cari mati bentak Ong Siliat. Sebuah pukulan yang disertai tenaga dasyat segera dilontarkan ke tubuh lawan. Bela Aang tak sempat lagi buat Kang Peng untuk menghindarkan diri dari ancaman tersebut, pukulan Ong Siliat bersarang telap di atas tubuhnya. Tak ampun darah segar muntah keluar dari bibirnya yang kecil, tiba-tiba tubuhnya sempoyongan lalu terkapar di tanah. Pengail sakti dari lima telaga cepat memburu ke depan dan memayang bangun tubuh Kang Teng. Bawa dia pergi dari sini bentak Ong Siliat ketus. Pengail sakti dari lima telaga tertawa dingin. He eh, he eh, he eh, bagus sekali katanya, meskipun ilmu silatmu terhitung lihai dan menggetarkan hati orang, tapi camkanlah, enam partai besar tak akan melepaskan dirimu dengan begitu saja, kau tak usih khawatir, aku masih belum pikirkan persoalan itu di dalam hati bagus, aku akan mohon diri lebih dulu sambil membimbing tubuh Kang Peng yang terluka ia putar badan dan pelan-pelan berlalu dari sana. Berhenti tiba-tiba Ong Siliat membentak keras. Ada apa ada satu persoalan hendak ku tanyakan kepadamu katakan apakah dalam dunia persilatan dewasa ini ada seseorang yang menggunakan julukan dengan huruf sem sebagai huruf pertamanya mula-mula pengail sakti dari lima telaga agak tegun, menyusul kemudian sahutnya ketus, tidak ada, tidak ada, ya, ya, tidak ada. Aku pun ingin mengajukan satu pertanyaan kepadamu, bolahkah aku tahu siapa namamu? Soal ini tak perlu kau tanyakan, tapi aku akan memberi jaminan kepadamu pembunuh Tiam Hela Yeu yang sebenarnya pasti akan berhasil kutemukan, Pengail sakti dari telaga cuma tertawa dingin tanpa mengucapkan sekatap patah katap pun ia putar badan dan berlalu dari sana. Sepeninggal pengail sakti berdua, dengan wajah berubah Ong Siliat berjalan menghampiri kehadapan Tui Hang Po Chu, langkahnya lambat sekali tapi menggetarkan perasaan setiap orang. Sorot metu semua orang hampir terkejut ke atas tubuhnya seakan akau mereka saksikan seorang pembunuh kejam muncul secara tiba-tiba di hadapan mereka. Empat orang pelindung hukum yang berada di belakang Tui Hang Po Chu sering tak maju ke depan dan menghalangi jalan perginya. Mau apa kau bentak mereka hampir berbareng? Siapa kalian berempat sebelum keempat orang itu memberikan jawabannya, tiba-tiba Tui Hang Po Chu si Tiopgi bangkit berdiri seraya membentak, mundur rupanya bentakan tersebut mencengangkan keempat orang pelindung hukum itu tapi mereka tak berani membantah, pelan-pelan mereka mengundurkan diri ke belakang. Sesudah keempat orang pelindungnya mundur Tui Hang Po Chu si Tiopgi baru lenyap sambil tertawa, ada urusan apa engkau kemari? Mencari kau Tui Hang Po Chu si Tiopgi tertawa paksa kembali tanyanya, bolahkah aku tahu ada urusan apakah mencari aku untuk menanyakan kabar tentang berita guruku, kabar berita tentang gurumu Kui Jin Suseng? Aku mana tahu kalau dia berada di mana Ong Siliat tertawa dingin, kembali katanya, tapi guruku meninggalkan pesan agar aku datang ke benteng Tui Hang Po untuk mencarimu omong kosong bentak Tui Hang dengan paras muka berubah hebat. Tidak, sedikitpun tidak omong kosong, guruku memang suruh aku datang mencarimu kau beranggapan bahwa akulah yang telah mencelakai gurumu sebelum duduknya. Persoalan dapat ku ketahui dengan jelas, tak bisa tidak aku akan mencurigaimu, dengan mendongkol Tui Hang Po Chu tertawa tergelak-gelak, katanya, kendatipun benteng Tui Hang Po cuma sebuah perguruan kecil yang tak ada artinya tapi belum pernah kami dicemoh atau dihina orang dengan karus seperti ini, baiklah kalau toh kau tak pandang sebelah mata pun terhadap benteng kami terpaksa harus ku terima bertunjuk ilmu silatmu. Nah, sebutkan dulu namamu aku bernama Ong Siliat. Apa Ong Siliat teriak Tui Hang Po Chu dengan perasaan terperanjat, kau, kau bernama Ong Siliat benar berdebah. Latah, amat kau, tiba-tiba Tui Hang Po Chu membentak penuh kemarahan. Apa? Kau, kau bilang apa engkau tahu, siapakah Ong Siliat itu siapa Suhaibongke, silatah dari empat samudera siapa siapakah dia seorang tokoh sakti dari dunia persilatan kecuali dia, apakah aku tak boleh menggunakan nama Ong Siliat yang sama sekalipun anak muda itu berkata demikian, toh timbul juga perasaan curiga dan tidak habis mengerti dalam hati kecilnya, sebab kejadian ini memang cukup mencengangkan hati. Sebaliknya Tui Hang Po Chu sendiri pun dibuat tertegun oleh pertanyaan balik dari Ong Siliat. Tiba-tiba Tui Hang Po Chu seperti teringat akan sesuatu, kembali ditatapnya Ong Siliat lekat-lekat, sementara pelbagai perubahan menyelimuti wajahnya, perubahan tersebut meliputi rasa kaget, tercengang, sedih dan ngeri. Sesaat kemudian, semua perubahan tersebut dapat dikendalikan kepada kawanan jago lihai yang berada dalam ruangan, katanya dengan lantang. Saudara-saudara sekalian, terima kasih banyak ku ucapkan atas kesediaan saudara sekalian jauh-jauh. Berkunjung kemari untuk ikut menghadiri perayaan 15 tahun berdirinya benteng kami, meja perjamuan telah disiapkan di ruangan timur, silahkan saudara semua masuk ke ruangan perjamuan, sesudah berhenti, sebentar, ia membentak. Jite siap seorang kakek berbaju kuning lompat keluar dari belakang tubuhnya. Ajaklah kawan-kawan semua menuju ke ruangan perjamuan. Demikianlah, dipimpin oleh kakek berbaju kuning itu berlalulah sekalian. Jago persilatan itu dari ruangan, sesaat kemudian ruang tengah yang lebar kembali tercekam dalam keheningan, ia termenung tidak berbicara, seakan-akan sedang mempertimbangkan suatu masalah yang amat penting. Ong Siliat sendiri pun masih berdiri ditempas semula dia ingin tahu permainan setan apakah yang hendak dipertunjukkan Tui Hang Pocu itu dihadapannya. Lama, lama sekali tiba Tui Hang Pocu si Tio Ghi bertanya, boleh aku tahu siapa nama ayah ibumu? Bapak 4 Peristiwa Berdarah 20TH Berselang Suhu bilang aku adalah seorang anak yatim piatu sahut anak muda itu dingin. Kenapa gurumu bisa lenyap tak ada kabar beritanya? 5 tahun berselang ia pergi meninggalkan diriku, sejak itu tiada kabar beritanya lagi tentang dia, sebelum pergi ia meninggalkan sepucuk surat kepadaku, katanya jika 5 tahun kemudian ia belum pulang juga, surat itu diminta untuk dibaca, maka kau membuka surat itu dan ia minta kau datang mencariku selat Tui Hang Pocu. Benar peristiwa ini memang bukan suatu peristiwa yang sederhana. Kenapa tanya Ong Siliat dengan jantung berdebar keras? Tui Hang Pocu tidak menjawab, ia hanya termenung dengan kening berkerut kencang. Sikap semacam ini makin membingungkan Ong Siliat, sekali lagi ia bertanya, persoalan apakah yang bukan peristiwa sederhana? Tentu saja bukan persoalan yang sederhana, kata Tui Hang Pocu dengan suara berat, sebab Kui Jin Suseng justru adalah pembunuh dari Subong Kiem Kek Ong Siliat A'ah, Ong Siliat berteriak kaget. Kejadian ini memang benar-benar suatu peristiwa yang aneh, suatu kejadian yang membingungkan pikirannya. Silatah dari empat samudera terbukti mati di tangan Kui Jin Suseng, sedang dirinya ternyata mempunyai nama yang sama dengan silatah dari empat samudera. Di tengah keheningan yang mencekam seluruh raungan, tiba-tiba Tui Hang Pocu Sitiokgi tertawa lebar, katanya, Haa 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 mengerti aku sekarang. Yee haa, mengerti sudah aku sekarang persoalan apa yang kau mengerti bukankah tahun ini kau berusia 18 tahun benar, kau, dari mana kau bisa tahu Tui Hang Pocu segera tertawa dingin tiada hentinya. Hehehe seh, tidak salah, tidak salah lagi, Suhu Kui Jin Suseng memang pantas suruh kau datang mencariku, karena ia tak berani memberitahukan suatu peristiwa pembunuhan yang brutal kepadamu. Peristiwa pembunuhan yang brutal siapa yang memberitahukan kepadamu kalau kau bernama Ong Siliat Bentak Tui Hang Pocu kemudian. Guruku sekarang tidak bakal salah lagi, nah jawablah sejujurnya, bukankah di tubuhmu mengembol sebuah liongbe, mainan yang berukir naga betul, dari mana-dari mana kau bisa tahu teriak Ong Siliat dengan wajah berubah. Sekarang, anak muda itu ikut merasa bahwa kejadian tersebut memang bukan kejadian umum, sebab bukan saja Tui Hang Pocu mengetahui usianya tahun ini, bahkan dia pun tahu kalau ia mengenakan sebuah liongbeis di alas dadanya. Pinjamkan liongbeis tersebut kepadaku, berilah kesempatan bagiku untuk memahami satu persoalan bentak Tui Hang Pocu lagi dengan suara dingin. Tanpa disadari Ong Siliat melepaskan kalung liongbeis yang dikenakan di dadanya itu. Tui Hang Pocu segera menerima benda tersebut dan diperiksa dengan teliti, maka tampaklah lapisan atas dari liongbeis itu, terukir seekor naga terbang yang sedang mementangkan cakarnya, ukiran itu hidup dan indah. Tiba-tiba sepasang tangan Tui Hang Pocu gemetar keras, bisiknya dengan suara yang bergetar, yaa, tak salah lagi, inilah benda yang dimiliki Injin, Chuan Penolong. Ketika mendengar perkataan itu, secara tiba-tiba saja Ong Siliat merasa seakan-akan mendapat firasat jelek, seakan-akan suatu peristiwa yang mengerikan segera akan menimpa dirinya, tapi ia berdiri tak berkutik, ia berdiri membungkam sambil mengawasi gerak-gerik Tui Hang Pocu tanpa berkelip. Lama, lama sekali, akhirnya Tui Hang Pocu berkata juga, kau bukan seorang anak yang yatim piatu, kau adalah putra dari silatah suhe bengke, apa ketika mendengar pertanyaan tersebut, Ong Siliat merasa dadanya seolah-olah dihantam dengan martil berat, dadanya seketika menjadi sesak dan pandangan matanya menjadi gelap, nyarisnya jatuh tak sadarkan diri. Yeaa, ucapan dari Tui Hang Pocu itu sangat melukai perasaannya, sangat menggetarkan hatinya, ia merasa seperti mendapat pukulan batin yang amat berat. Kau adalah putranya silatah dari empat samudara kembali Tui Hang Pocu menerangkan, kau tidak bernama Ong Siliat, namamu yang sebenarnya adalah Hong Bung Kim, dan ayahmu telah tewas di tangan gurumu. Sebenarnya apa yang telah terjadi apa yang ingin kau ketahui sekarang, tidak lain adalah maksud yang sebenarnya dari Kui Jin Suseng memerintahkan kau kemari, ia suruh kau ke sini tak lebih untuk menerangkan kepadamu asal usulmu yang sesungguhnya, aaaai, sungguh tak ku sangka kalau Kui Jin Suseng adalah seorang yang mempunyai maksud yang mendalam, sengaja ia memberi nama Ong Siliat kepadamu agar aku segera mengetahui siapa gerangan kau yang sesungguhnya, beritahu kepadaku, sesungguhnya apa yang telah terjadi pinta Ong Bung Kim kemudian. Ia bagaimanapun juga aku harus memberitahukan persoalan ini kepadamu, karena sudah 18 tahun peristiwa ini ku pendam dalam hatiku, bila In Jin tahu kalau kau belum mati, sukmanya di alam bakat tentu bisa tersenyum lega ia menghala napas sedih, lalu pelan-pelan bercerita, untuk mengetahui kejadian yang sesungguhnya, kita harus bercerita kembali kejadian 40 tahun berselang. Ayahmu Ong Siliat merupakan putra tunggal dari Ong Yong Leong, Bun Chu, ketua dari perguruan Leong Bun. Ketika ini perguruan Leong Bun, Naga, dan Hao Kuan, Harimau, merupakan dua perguruan yang paling besar dalam dunia persilatan. Tapi justru Leong Bun dan Hao Kuan merupakan musuh bebu yutan yang sudah berlangsung turun-temurun, konon kakakmu Ong Yong Leong tewas di tangan kemanju dari Hao Kuan, sedang ayahmu setelah berhasil lolos dari mulut Harimau, jejaknya tak diketahui orang. 6-7 tahun kemudian, akhirnya ayahmu muncul kembali dalam dunia persilatan, ilmu silat yang dimilikinya waktu itu sangat menggetarkan seluruh dunia. Ketika itulah ayahmu telah menyelamatkan jiwaku dari mara bahaya, dari dialah baru ku ketahui kalau ayahmu hendak mencari Hao Kuan Kuan Chu untuk membalas dendam. Tapi kemudian aku dengar Hao Kuan Kuan Chu sudah mati, sedang ayahmu telah jatuh cinta kepada putri Kuan Chu tersebut yang bernama Choa-Choa. Ya ampun, bukankah peristiwa itu merupakan suatu tragedi yang amat tragis sela Ong Bun Kim? Tentu saja, kejadian ini memang merupakan suatu kejadian yang tragis, sahut Tui Hang Po Chu. Semenjak itulah, ayahmu membawa Choa-Choa menghilang dari keramaian dunia persilatan, kemana ia telah pergi setelah ayahmu menghilang dari keramaian dunia persilatan, timbul pelbagai penafsiran dalam dunia persilatan. Ada orang mengatakan ayahmu telah lewas di tangan Choa-Choa karena Kuan Chu dari perguruan Hao Kuan telah menipuan dengan siasat Bi Jin Ki, siasat perempuan cantik, kata orang ia telah mempergunakan tubuh putrinya sebagai siasat kejunya untuk mencelakai jiwa ayahmu, tapi nyatanya kabar berita itu cuma isapan jempol belaka. Kurang lebih dua tahun kemudian, aku telah berjumpa kembali dengan ayahmu, dia bilang kecuali Choa Si'i masih mempunyai seorang istri lagi yang bernama Tuan Kiam Giyok Jiu. Manusia cantik pedang buntung, si Ong Hui Un, mereka bertiga tinggal di bukit Kuliong San Lembah Lip Jin Kok bahkan telah mempunyai seorang putra yang bernama Ong Bun Kim. Pada saat itulah tiba-tiba tersiar kabar dalam dunia persilatan bahwa kitab pusaka dari enam partai besar telah dicuri oleh Kat Jin Suseng, sastrawan setan harpa.